Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan bahas untuk game New World Kenapa gue kali ini seneng banget untuk dapetin game yang bener-bener komplek ya bro Padahal gue paling males untuk mainin game yang terlalu hardcore Cuman begitu gue coba dan ternyata banyak discuss juga temen-temen yang lagi main Ada 4 juta di luar sana yang udah download dan yang pasti sih lo gak akan rugi untuk belinya Jadi kita akan langsung bahas aja, sesederhana mungkin Karena gue pun bukan orang yang hardcore, gue adalah gamer kasual Yang memang punya waktu gak lebih dari 5 jam untuk memainkan sebuah game Jadi untuk hal yang utama adalah kita pelajari mengenai ruang komunikasi dulu ya bro Karena ini banyak sekali yang jadi permasalahan sekarang-sekarang di game Semua game, di semua game karena ada bentuk toxic ataupun hal yang berbau dengan sarah ya Jadi kalian hati-hati jangan sampai terjebak Gunakanlah bahasa internasional walaupun lu gak becus bahasa inggris Gak perlu bacot-bacotan di dalam chatting Gak sopan ya bro ya Itu salah satu poin yang akan gue tekankan di dalam permainan ini Oke, di awalnya kita akan memiliki sebuah side job Side jobnya ini adalah banyak sekali skill upgrading untuk secara personal kalian pelajari Salah satunya untuk menemukan item, menciptakan dan meng-crafting ataupun menempa Itu adalah salah satu kegemaran saya di setiap permainan untuk Mimo RPG Oke, permainan masif ini lanjutkan lagi ke beberapa fitur tambahan mendukung Kalian akan menemukan workshop yang pasti kalian untuk membangun perlengkapan rumah Lu bisa beli rumah di dunia ini Dan jangan lupa kalian harus bikin juga tools nanti ada di workshop Untuk melakukan aktivitas rutinitasnya kalian untuk mencari item Salah satunya adalah pohon, kemudian kalian bisa builder juga menghancurkan batu Ini fungsinya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari perlengkapan senjata kalian Ataupun armor ya Nah, di dunia yang luas ini kalian gak usah bingung dan gak usah takut Karena kalau kita mebar semua pasti beres bro Yang jelas cek link deskripsinya untuk join di discord saya Dan jangan sampai lupa kalian kasih jempol dan subscribe-nya Di aktivitas kota kalian bisa menemukan madu yang bisa kalian ambil setiap hari Dan per beberapa menit ya, kurang lebih sekitar 30 menitan ya Baru bisa kalian ambil lagi Dan kalian kumpulkan di storeg set Jadi storeg ini di setiap kota beda-beda Kebeneran kota yang saya tempatin ini saya khususkan untuk menyimpan bahan-bahan mentah Jadi nanti bahan-bahan yang sudah jadi saya crafting itu akan saya jual ke kota yang lebih rame Nanti kita bahas di episode selanjutnya Biar kalian gak pusing dan otak kalian gak pindah kemana-mana maksudnya ya Nah, nanti di level 20 Kalian selalu menyelesaikan misi Kalian akan mendapatkan tas untuk menambah inventory kalian Yang jelas sih yang harus kalian cermati Yang pertama adalah fitur mengenai misi Misinya banyak banget Jangan sampai lu ambil semua karena pusing Jadi inilah salah satu contoh kesalahan saya mengambil semua misi Jadi hanya beberapa misi yang bisa saya kerjakan Nah, yang pending-pending ini yang akan nanti jadi sampah Lebih baik kalian abandon aja Yang paling mudah itu adalah explorer needed Kemudian cooking basicnya juga Ini udah basic yang di level 50 Agak susah memang Makanya belum saya selesaikan Oke bro, kita cek dulu mapnya Disini mapnya cukup luas Jadi dengan map besar ini Ada kota-kota tertentu yang sangat padat pemain Dan banyak sekali penjualan yang bervariasi untuk menghasilkan gold Ya, kalian tahu sendiri Dengan adanya sistem trading di antara player Itu adalah kesempatan besar dan peluang besar Buat kalian, para youtuber Ataupun para petani yang sering cari duit gitu kan Di sebuah permainan adalah peluang besar ya Jadi kalian bisa buat konten untuk youtuber Ataupun mencari keuntungan secara personal Oke, ini salah satu contohnya untuk trading post Jadi setiap kota punya trading post masing-masing Ini tidak terkoneksi ya Saya nyangkanya awalnya itu terkoneksi Makanya di kota saya yang awal muncul ini Memang gak terlalu ramai Saya coba ikut jualan juga Ternyata tidak bisa melakukan transaksi secara global Jadi masing-masing kota ataupun jumlah player-nya menentukan sekali Mengenai dari penjualan kalian Lapa kalian Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih Karena ratenya juga di current buy order dan current sell order itu sangat berbeda ya Yang banyak kejual itu harganya misalkan seperti ini di bawah 0,22 Sedangkan ada orang naruh di 0,70 Otomatis itu gak akan laku bro Oke, ini gue lakuin selama 4 hari ini Udah mau hampir seminggu Gue duit gue kekumpul dengan gaya bermain hanya cuma sekitar 5 jam Udah 4200 gold Bisa dicatat dan kalian mungkin menjadi bahan pertimbangan ya Kalau masih yang bingung-bingung Oke, next fitur adalah checkpoint dan recall Ini adalah hotel Kita akan recall di hotel Jadi teman-teman setiap kota itu wajib untuk jadi registrasi sebagai tamu ya Jadi nanti kalian kalau mati Ataupun mau spam gratis yang per 30 menit sekali Ya kalian keluarnya di situ Nah ini makanan udah jelas Kalian gak boleh salah untuk membuat di awal Karena yang paling penting itu adalah Trupple potion Energizing like ration Kemudian beberapa potion-potion selain makanan yang harus kalian buat Dengan bahan yang variatif Tapi kalian bisa dapetin dari memancing Dari daging yang kalian bunuh binatangnya Yang jelas toolsnya ya Toolsnya ya Oke kita bahas nanti toolsnya Ini untuk naikin level juga Level saya 1 minggu baru nyampe 50 Karena gue mainnya santai banget Ini adalah quest yang harus kalian ambil Questnya kalian bisa tekan jurnal atau J Kemudian untuk ngeliat karakter K Untuk setiap levelnya itu Kalian harus masukin status ya Pelan-pelan aja Karena bermain ini cukup komplek Nanti kalian akan jadi ketagihan Tapi gue gak ngeliat disana ya Emang game ini bagus banget Oke ini seperti ini nih Karakter gue nih udah mulai ke upgrade ya Satu-satu Dan gue masuk sebuah perkumpulan Ataupun klaim Ini adalah covenant Kalian bisa ikut Ataupun memilih berbeda juga gak apa-apa Karena setiap daerah yang dikuasai Klaim kita ini Akan menghasilkan kelebihan kepada kita Mengenai penjualan Pajak dan lain-lain Jangan sampai lupa Tiap hari juga tuh cek si Besi Karena dia kasih susu Daripada kalian cari Kalau gak rutin ngambilin Kalian susah cari di map itu Karena sangat luas mapnya Untuk cari sapi doang Lu bakal stress sendiri ya Oke kita kemana ya Sebentar Gue berusaha untuk sesimpel mungkin Biar kalian pertama nonton ini Langsung paham Oke ini misi sampingan setiap kota ada Kalian bisa ambil apa gak Terserah Yang jelas sih kalau saya selalu diambil tuh Karena ada hadiah bonus Apa Equip ya Yang bisa kita jual Kayak ini salah satu Fitur Yang sangat penting sekali Pertama lu buat Lu gimana caranya Buat perkata Survival tools ini Harus lu buat semua Termasuk pancingan Walaupun dilepah rendah Karena lu nantipun secara Beriringan waktu Kalian seling pakai Kalian akan Bisa membuat senjata-senjata Apa Tools yang lebih bagus lagi Ini gampang Karena pemakaiannya Walaupun ada Ada Apa Ada kapasitasnya Tapi nanti gampang Memperbaikinya Cuma tinggal klik kanan aja Di menu Nanti di repair Itu aja Ada pilihannya Ada repair Siapin aja Goldnya bro Karena setiap quest itu Dapat gold Jadi kalian gak usah khawatir Oke ini Salah satu contoh juga Untuk Apa ya Untuk Pembuatan senjata Ini memang agak Saking kompleknya Banyak bahan yang dibutuhkan Dan ada bahan tambahan Yang bisa meningkatkan Kualitas senjata tersebut Walaupun levelnya sama Tapi bisa berbeda hasilnya Kalau kalian memasukkan Bahan tambahan Itu yang membedakan Nanti di level-level tinggi Saya yakin Dan itu membedakan Antara Player casual Dan player Hardcore Disitu Tapi gue gak Terlalu khawatir Karena bentuk Equipnya itu Sangat bervariasi Dan komplek Jadi bisa kita Reboil Semuanya Bentuk senjata pun Semua bisa kita gunakan Dan kita pelajari Jadi Kalau misalkan Kalian merasa Masih bingung Lebih baik pakai Senjata yang Biasa kalian pakai Di game-game Dengan genre yang sama Karena Kalian tidak akan Terlalu kaget Ataupun tidak terlalu asing Dalam memainkannya Karena statusnya itu Tidak terlalu susah Cuman yang agak repot Itu kalian harus Bisa mengetahui Efektivitas senjata Dari skillnya Nah ini kotak-kotak Yang lebih besar itu Adalah Wajib Karena itu adalah Jadi skill utama Bukan pasif Nah kalau yang bulat-bulat Kecil yang belum Saya aktifkan semua itu Biasanya adalah pasif Jadi saya melihat Dari kapasitas Skillnya Yang utama Seperti 5G Fireball Kemudian Meteor Itu Memang membutuhkan Delay yang banyak Otomatis Fitur kebawahnya itu Harus dinyalakan dulu Biar nyambung Ada kapasitasnya Yang menambahkan Kualitas dari serangannya itu Oke Gak usah dibikin Bingung Kita tester Walaupun belum lawan monster Nanti di next episode Gue bikin lagi Kalau memang kalian mau Dan tetap dukung aja Channel saya Biar tetap Punya kreativitas Membuat konten Dan ini mungkin Salah satu game Yang gak akan terlalu Saya sering dibikin live stream Karena memang posisinya Sangat Pariatif Komplek Jadi gue gak mau boring Nanti yang nonton Cuman nanti Sekali-kali waktu Pada saat Hal-hal yang sangat Menyenangkan Ataupun seru Nanti gue pasti Di live stream ini Nah ini Skill Mage ini Agak Agak sulit Untuk mengendalikannya Karena dia punya Cash delay Gak kayak game-game Yang lain Makanya gue lebih seneng Pakai palu Dan yang paling efektif Tetap Walaupun damage yang gak terlalu rendah Pedang dengan kameng itu Sepertinya cocok untuk player di awal Untuk naikin Dan mencari barang Untuk naikin level Dan mencari barang Karena barang-barang item Banyaknya tuh yang dari Ini ya Dari monster maupun zombie Beberapa item rare Yang bisa kita dapatkan Jadi otomatis Bentuk serangan kita Harus benar-benar serius Dan cukup melukai Lawan kita Oke Panah itu Mirip banget Game FPS ya Jadi Kalau yang sering Main-main game Perang-perangan Kayaknya udah Pastilah Itu cocok untuk Menggunakan Senjata tersebut Nah sedangkan pedang Ini Saya sangat-sangat suka Pada saat Sedang dikeroyok Saya bisa in combo Bisa gunakan kombonya Jadi Begitu saya tekan tombol 1 Menggunakan pedang Saya langsung robah Ke tombol 2 Jadi pada saat Orang kena Musuhnya Kena stun Gue langsung Hit palu yang keras Itu agak ditekan Mouse kirinya Dia akan mengeluarkan damage 2 kali lipat Oke Itu aja bro Gue udah jelasin Hal-hal yang basic Dan harus kalian utamakan Yang pertama Pot Bisa kalian buat Kemudian Survival Tools Ataupun Survival Kit Makasih banyak Yang udah nonton juga See you in the next video Semoga kita bisa ketemu lagi Baik di dunia gamenya Ataupun Bersuah di Channel saya See you Dadah Bye-bye Mabro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax